hai hai like 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 I like I also talk of the coraio kita nge-vlog kurang? nge-vlog? ayo bisnawan sejam walu ayo 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 oke siap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya pada vlog kali ini kita kita bakal ngajak kalian semua buat keliling-keliling kodat remas melihat kegiatan-kegiatan kita sehabis sholat idulatah ya guys nah sebelumnya saya mengucapin selamat hari raya idulatah buat seluruh umat uslim di dunia ini nah mari lah kita langsung aja ya nah gini guys nah kegiatan kami setelah sholat id ya paling gak jauh beda lah sama kegiatan kita biasa-biasanya ya soalnya kan lagi pandemi gini juga ya mau keluar-keluar komplek juga gak bisa jadi kita cuma bisa main di sekitar komplek aja nah habis ini kita bakal tanya-tanyain sama adik-adik kita adik-adik kita yang baru lulus SD yang baru masuk sini ya anak-anak baru gimana perasaannya gimana perasaannya jauh dari rumah pertama kali idulatah di luar langsung aja guys assalamualaikum asalnya dari mana kan kalungan kalungan oke umurnya berapa 12 tahun 12 tahun nah gimana perasaannya ya perasaannya jauh dari rumah yang berdiari idulatah ini kan biasanya kalau di rumah kan kumpul-kumpul sama keluarga kan nah ini jauh dari keluarga itu gimana perasaannya perasaannya sedih tapi tapi gak apa-apa karena ada banyak temen disini banyak temen disini makasih ya aja-nya aja guys nah guys disitu lagi ada adik-adik pada makan ya langsung aja kita rebuk aja ya guys salam adik-adik salam adik-adik nah adik asalnya dari mana demak dari rumah kalau ini balik-balik bajitan wah jauh-jauh semua ya nah nih kakak mau tanya ya nah biasanya kan kalau idulatah itu kan kumpul sama keluarga nyatai bareng gitu kan nah ini gimana perasaannya kan pertama kali disini jauh dari orang tua itu gimana perasaannya ya agak sedih agak sedih ya oke ya ada apa pesen-pesen lagi buat temen-temennya semangat ya selalu kalau jauh dari adik-adik yang ini gimana rasanya gimana jauh dari orang tua biasa biasa ternyata biasa aja guys sudah biasa jauh dari orang tua kayak jauh ini coba adik-adik kakaknya yang ini adik-adik yang ini adik-adik yang ini yang pake galon tadi gimana perasaannya jauh dari orang tua dari anak tua gitu ya gimana ya ya agak sedih kalau di rumah kan ya bisa bareng-bareng hari rayanya tapi disini sendirian sama temen-temen gak apa-apa ya kan ada temen-temen banyak ya disini ya gak apa-apa ya nah gitu tadi guys sekian dari kami dari adik-adik kami tadi perasaan-perasanya kayak gitu ada yang sedih ada yang biasa aja ini tadi nah sekian guys oh ya guys nah setiap hari di lakha disini emang dari dulu-dulu itu ada kegiatan yaitu manasi gaji itu bagi kelas 1MA dan 2MA nah ini kayak yang disini ini adalah ya miniatur dari kakbah ya guys ya nanti kita mau wawancarain siapa gitu kan yang mau manasi gaji kali ini langsung aja guys ya guys itu ada salah satu persetan langsung aja kita kesana ya guys Assalamualaikum pak Assalamualaikumussalam gue aja gue aja gue aja ini pak nah ini ini kan buat acara mana si gaji ya pak ya nah ini tuh sebenernya gunanya buat apa sih buat temen-temen itu biar pada tahu kan ya ini kan kabah ya kabah ya pak ya ini kan kabah jadi gunanya ya salah satunya salah satunya arah kiblatnya umat muslim ya kan terus di pojok-pojoknya ini ada ada disini ada babul kaabah terus disini ada rukun airoki disana ada rukun ada rukun ada rukun ada rukun ada rukun ada rukun pokoknya banyak salah satunya kiblatnya umat islam jadi ini udah kayak kaabah beneran ya pak keren lah gimana jadi bapak ini panitia atau kalau saya sih alhamdulillah sudah pernah merasakan yang namanya seperti ini ya jadi yes doa saya semoga kita dapat berangkat semua melihat yang asli langsung agar kita bisa bermuhasabah agar kita agar kita bisa mendekatkan diri kepada Allah amin amin ya pak ini pak terakhir ya pak ya ini ada pesan-pesan apa motivasi buat temen-temen yang di rumah yang masih daring gitu kan kan beda sama kita-kita yang di pondo itu gimana pak? kalau motivasi dari saya janganlah menyanyiakan pelajaran kalian walaupun itu daring karena apa? al-ilmu bin nurun ilmu itu dengan sebuah cahaya udah pak makasih ya pak ya nah itu tadi guys nah penjelasan-penjelasan tentang mana segaji nah lanjut aja ya nanti habis ini kita mau lihat hewan-hewan peruban nah kita hitung kambingnya ada berapa sapi ada berapa langsung aja guys nah kayak gini lah guys kelihatan-kelihatan kami waktu di di pandemi ini gak boleh keluar gak boleh keluar cuma bisa di komplek-komplek gini doang di belakang ya kelihatan santri-santri wadah biasa lah tongkrong-tongkrong biasa itu ada penjaganya nah itu ada salah satu hasil karya tarling tadi malam itu guys nah langsung aja ya kita ke tempat kurban gas nah guys nih kita udah mau sampe nah tuh di ujung situ nah disitu tempat yang menemukan kurban stay atau parkir ya nah udah siap dikorbanin gitu nah ntar kita tanya-tanyain pada sama panitianya itu kambingnya ada berapa sampingnya ada berapa langsung aja guys gas nah guys ini guys kita udah dapet satu santri buat kita wawancarai langsung aja ya guys nah assalamualaikum nah ini kan saya mau tanya-tanya nah disini hewan kurbannya itu ada berapa aja ya alhamdulillah untuk tahun ini untuk sapi ada 7 ekor iya untuk kambingnya ada 62 ekor iya alhamdulillah agak banyak tadi sebelumnya ya lebih sedikit lagi sebelumnya untuk panitianya sudah ada dari dulu itu untuk kelas 3 alia atau asal kuliamin dipertugas untuk membantu para jagal para penyebelih untuk tahun ini yang menyembelih para pengasuh dan pak guru asmone pak jati nah ini kan nanti kalau udah disembelih dipotong-potong itu nanti dagingnya dibagiin ke siapa aja pak santri itu dapet atau gimana ya untuk tahun ini karena masih musim pandemi juga ada pbkm dari pemerintah ya pondok juga hormat dan taat sama pemerintah untuk tahun ini hanya dibagikan kepada santri saja kalau tahun-tahun sebelumnya sebelum pada pandemi itu biasanya sampai ke masyarakat karena masih musim pandemi hanya santri saja nanti untuk masakan buat santri terus ada santri sendiri mantap ya 60 kambing buat santri semuanya masih ya kak ya assalamualaikum walaikumsalam langsung aja guys lagi nah guys kali ini kita bakal ngewawancarai sebuah pokoknya ini paling berpengaruh di korban ini guys langsung aja guys ini kita udah dapet ya guys ayo kak ayo kak ayo kak gimana perasaannya ya idulat di masa pandemi jauh dari orang tua itu gimana sih rasanya wah ya pokoknya enak tenang ya mas tapi ya enak sedia si tessi senang-senangnya ngineki bareng-bareng mabek dari si ji saka keluarga saka podok senajan jauh belong tumpo tapi tetep bahagia bahagia disana santri ini selalu ngomong ini selalu ngake muka-muka orang tua ini sihat paling gampang segalanya pun ini juga sapi lihat wah ini ini namanya apa kalau gini ya mas prosesi penjagalan sapi penjagalan ya oke makasih ya mas ya oh iya sama-sama guys lagi kita bakal ngewawancarai yang lebih unik lagi guys assalamualaikum dengan bapak siapa disini ya ya kok sakut oh dengan bapak gembil disini oh nah pak gimana perasaan anda ini ketika bapak mau di korbanin itu gimana perasanya oh gitu ya pak oh gitu ya katanya si bapak gembil ya katanya si bapak mbak tadi ini atas nama mbak gembil nah dari kata mbak gembil ini tadi perasaannya ya ada sedihnya tapi dia tetap bahagia karena dia rela berkorban untuk yang lainnya oke katanya selamat merayakan hari raya edulat oke kita review yang lainnya lagi guys ada sesosok yang paling gagah disini guys langsung aja kita tanya-tanya oh ini sapi raju guys sapi raju gimana perasaan bapak ketika dikorbanin 2000 years later ya dia sampai nangis tuh guys tadi itu bicara dalam banget guys dia sampai ke hati tapi hanya makhluk-makhluk astral yang bisa mendengarkannya guys saya juga tidak bisa mendengarkannya guys nah itu tadi guys agenda-agenda kami hari ini nah udah dulu ya ini juga udah capek juga sekian dari kami traumas tv dan selalu jaga kesehatan selalu potong-potong protokol kesehatan jangan lupa pakai masker kemana-mana dan sedikit pesan aja ya jangan terlalu berharap berlebihan nanti dikecewakan jangan lupa like subscribe and comment share channel kami biar lebih maju lagi ya guys sampai jumpa di vlog-vlog selanjutnya see you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati